Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sugeng Agus Mudah-mudahan pemirsa hari ini Diberi keberkahan dan kesehatan Dan dilancarkan segala urusannya Mungkin dilancarkan dengan rezekinya Amin Selama ini saya jarang mengupload Tentang resep-resep mie Makanya ini kan lagi dibangun Jadi saya bikin studio di atas Nanti dapurnya mungkin pindah di atas Jadi saya mau ngasih tutorial di atas Lebih gampang Jadi nanti tempatnya juga udah bersih Di atas nanti cara-cara memasak minyak Cara membuat tungku Bikin apa nanti di atas Jadi gampang lah kayak gitu Nanti episode yang akan datang Cara orang jualan mie ayam Tanpa menggunakan gerobak Jadi hanya menggunakan tungku Dan meja Jadi tungkunya itu simpel Dibawa kemana-mana Sangat praktis Saya udah Saya desain Supaya Lebih gampang Jadi kuat dan aman gitu Jadi kompornya udah nyatu Tungkunya nyatu Dandangnya udah disitu gitu Nah selama saya membangun rumah ini Ada berapa pengalaman yang kami akan Saya sampaikan mudah-mudahan Bermanfaat gitu Oke Nah kemarin itu saya itu Beli sanyo pendorong Sanyo pendorong Mereknya ini nih Jadi Sanyonya pendorong ini Otomatisnya waktu kita pakai pertama itu Lancar Kita buka kerannya Kita tutup Otomatisnya berjalan gitu Jadi Kita buka Ini bunyi Kita tutup Mati gitu Nah selama satu bulan Apa dua bulan ya Ingat saya itu Lama-lama itu Sering mati Sering bunyi Sering mati Sering bunyi gitu Nah terakhir itu Malah Bentar-bentar mati Bentar-bentar bunyi Bentar-bentar mati bunyi Nah Kesimpulannya Pasti otomatisnya akan rusak Ternyata Saya otomatisnya Sebelum saya otomatisnya cek Kita cek Salurannya Salurannya itu Kita cek Satu persatu Tidak ada yang bocor Jadi Kalau otomatis itu Kalau misalkan Salurannya ada yang bocor Kecil Dia akan Membuka dan bunyi Jadi kalau Salurannya itu Tidak ada yang bocor Pasti Dia akan menutup Dan tidak akan bunyi Jadi Pengalaman saya itu Ternyata ini Mati hidup Mati hidup Mati hidup Terus Salurannya itu Saya cek Ternyata tidak ada yang bocor Terus Saya cek Satu persatu Tiap kamar mandi Salurannya Kerannya Sambungannya Tidak ada yang bocor Tapi tetap Masih mati hidup Mati hidup Cetak Cetak Nah saya Sangking pusingnya itu Kita potong disini Ini kan Lari pembuangan Nah ini pembuangan Jadi kita potong disini Kita kasih Tutup Salim Tutup rapat Ternyata otomatisnya masih sama Mati hidup Mati hidup Mati hidup Kesimpulan saya Otomatisnya yang rusak Nah begitu Saya copot nih Otomatisnya saya copot Saya bawa ke tukang Sanyo Gitu Itu otomatisnya masih bagus Mas Katanya bilang gitu Nah terus gimana Terus kerusakannya Oh suruh pakai ini Namanya Flossfit Nah Flossfit Itu harganya Perkiraan 160 160 Tapi masangnya Tidak boleh Berdiri Jadi harus rata Jadi ini Air keluar Nah Kita ratain disini Nah kita pasang Kita mau pakai pasang Yang pralon yang gede Tinggal pakai Yang gede Yang kecil juga bisa Jadi 3 per 4 Sama setengah ini Nah bisa 3 per 4 Bisa setengah Itu Nah pralonnya Terserah Jadi ini Sangat Ampuh Menurut saya Sangat ampuh Dia itu Bocor Sepaku itu Tidak bunyi Ini kita buktiin Nah Tuh Bocor sepaku Tidak bunyi Tuh Ini lihat nih Ini tidak bunyi kan Nah Tidak bunyi Nah Bocor sepaku Tidak bunyi Jadi tidak Cetak 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 Kalau segede bunyi Tuh Ini bunyi Tuh Ini bunyi Tuh Nah Tuh Mati Jadi Apanya Otomatisnya itu Kita pindah Ini kan ada kabel Ada kabel Yang ke Larinya ke sini Jadi Pemirsa itu Ini otomatis Jangan dibuka Jangan dibuang Cuma diambil Cuma diambil kabelnya Aja Nanti Kabelnya disambung Kesini Nah Posisinya gini Gampang Sangat gampang Yang penting Posisinya datar Jadi ini disambung Kesini Jadi ini Otomatis Tetap terpasang Cuma diambil Kabelnya aja Nah sini Jadi sangat ampuh Itu Tuh Ini bocor Segini aja Tidak Tidak nyak Tidak Tidak Bunyi Tuh Tuh Tidak bunyi Tuh Mungkin ada Di bawah Yang buka Posisi bawah Ada yang buka Tuh Tidak bunyi Tuh Kalau yang Sanyo Yang ini Sudah bunyi Ini sangat ampuh Menurut pengalaman saya Sangat ampuh Jadi Mungkin Pemirsa Itu datang Ketempat tetangga Atau Kesaudara Atau Atau Kemana Kalau ngeliat Ke dapurnya Ada sanyo Bunyi Mati hidup Mati hidup Mati hidup Mungkin bisa dibeli Kayak begini Nah Dibeli di toko-toko Apa Di Apa Di Mana Kayak gitu Kalau dari saya juga ada Kalau misalkan mau ya Dikirim bisa Kalau misalkan Beli dari saya Kalau misalkan gak mau pusing-pusing Nyari-nyari ke toko Misalnya toko gak ada Tapi mungkin adalah Di toko-toko Tempat sanyo itu Mungkin ada Tempat apa Pompa air Pompa air ada Ini sangat ampuh ya Jangan Jadi Itu untuk mengurangi Lestrik Supaya tidak Boros Jadi kalau mati Hidup Mati hidup Nanti Akan Lestriknya akan Membengkak Jadi Ini solusinya Jadi Pemirsa bisa Membeli Dari saya Bisa Di toko-toko Bisa namanya Flow seat Ya Tuh Flow seat Nah Harganya sekitar 160an Ada Ya mungkin Beda-beda toko Bedalah Kayak gitu Jadi kita cuman Ngasih patokan aja Gambarannya aja Gitu Jadi ini Sangat aman Jadi Kalau Misalkan Datang ke tempat Saudara Kasih video saya aja Nanti bisa dijelasin Cara pemasangannya Ini Harus rata Kayak gini Tidak boleh berdiri Kayak gini Jadi rata Jadi Ini yang otomatis Yang lama Tinggal dicabut Kabelnya Disalurin kesini Sangat praktis Jadi ini Biarannya aja Ini tabungnya Kan Tabungnya gak usah Dikutak-kutik Yang penting kabelnya aja Kabelnya kita potong Kita salurin kesini Udah aman Gitu Jadi ini Air yang keluar Kita potong Kita pasang begini Nah ini kabelnya Tinggal dipasang Ini yang masih baru Nah ini tinggal Masih baru Kita pasang disini Sangat ampuh Gitu Ini kemarin Saya Bikin torrent Yang salur Pembuangannya Masih ada Nah ini Untuk Konsumsi minum Yang ini Untuk Konsumsi minum Juga Yang ini Untuk pembuangan Kita taruh Di bawah Nah itu Bawah Ini torrent Nah Kita Ganjel Hebel Jadi ini Torrent saya Pasti bersih Semua tuh Nah Cara Membengkoknya Ini saya Tidak pakai Peralon Ini pakai Selang gede Kita lem Tuh Jadi Membengkoknya Memang itu Trik saya Jadi Gak usah pakai Apa Pakai Peralon Membengkok Kalau membengkoknya Itu kan Susah Nah ini Kita bengkok Nah kita Sambung sampai Disini aja Gitu Tuh Cuman bengkokannya Begini Nah Kalau Dari torrent Itu harus Kasih stop Run ya Jadi kalau Misalkan Ada kerusakan Di bawah Nah ini bisa Ditutup Jadi Bawah bisa Dibenderin Nah tapi Kalau gak ada Stop Runnya Torrentnya harus Dikuras sampai Habis Supaya Nanti Gak ada air Turun Nah ini Stop Run Nah ini Juga Stop Run Ini stop Run juga Ini Untuk Ini Jadi kalau Mau turun Pompa air Di pendorong Ini kita Tutup aja Pasangnya Begini ya Nanti Kalau Pergi ke Tempat Teman Atau Saudara Itu Itu aja Lihat channel Sugeng Agus Tentang pompa air Ada pengalaman Oh iya Langsung Terserah Mau beli dari saya Atau beli di toko-toko Terserah Yang penting Intinya Caranya Udah tau Nih Ya Tuh Oke Ini Saya mau Review Warung Studio Nah Nah ini Studionya Nah ini Alat pengupas Bawang Nampan Untuk gelas Dandang Dan dandang Nanti Itu dulu Tutorial dari saya Nanti kita Praktekin disini Episode yang selanjutnya Jadi tetap Semangat lah Gitu Supaya Orang-orang Usaha mie itu Tetap berjalan Jadi Mau jual Terserah Perintah Jadi ini protokol Jualan mie Jadi Kejaga jarak Jadi pembeli itu Mau beli disini Terserah Di sana Jadi sama-sama Tidak tau Jadi rezeki itu Masing-masing Gitu Dan Tetap semangat Dan Apa ya Untuk motivasi Usaha Mie ayam Jadi kalau pensiunan Bingung usaha Melihat channel saya Mungkin Nanti kalau Kurang paham Di WA Bisa Gitu Jadi nanti di WA Tapi tetap sabar WA nya itu kan Satu Jadi nanti Kalau misalkan WA nya Jawabnya Tidak Tidak langsung Gitu Jadi kalau orang-orang Pesan Barang-barang Kompor Pengupas bawang Alat-alat Yang lain Biasa Kita transfer dulu Nanti barang Kita langsung kirim Tapi ada juga Yang khawatir Tapi tetap Saya Sesuai perjanjian Jadi kalau misalkan Duit ditransfer Barang langsung Saya kirim Kalau Sampai tidak dikirim Wah saya Nanti diomelin Tetap Jangan khawatir Kalau tidak dikirim Saya tanggung Gitu Oke Mungkin itu dulu Tutorial dari Channel Sugengagus Nanti kita bikin Studio disini Cara masak Saya sini Ini juga Sono pas Ini sebelah warung Posisinya Sebelah warung Gitu Oke Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Mie Ayam Teman